Jelang menjalani laga playoff Liga 2, Celebes FC Palu merekrut pelatih baru. Celebes FC menunjuk Jafri Sastra sebagai pelatih kepala, menggantikan Rudi Eka Priyambada yang mengundurkan diri usai gagal membawa Celebes FC ke babak 16 besar Liga 2. Usai ditinggalkan Rudi Eka Priyambada sebagai pelatih kepala, manajemen Celebes FC Palu bergerak cepat dengan mendatangkan pelatih Jafri Sastra. Kali ini dilakukan manajemen Celebes FC untuk mempersiapkan tim mereka dalam menjalani laga playoff Liga 2. Sebelum menukangi Celebes FC, Jafri Sastra tercetak pernah melatih beberapa klub top tanah air, diantaranya Mitra Kukar, Persipura Jayapura, dan Semen Padang. Bahkan, Jafri Sastra pernah membawa Mitra Kukar juara dalam turnamen pramusim saat PSSI masih dibekukan FIFA. Dalam matian yang digelar tasa pagi di Stadion Gawalise Palu, pelatih Jafri Sastra bertekad untuk membawa Celebes FC bertahan di kompetisi Liga 2. Pastinya ada kombinasi di sini, program kita ada membenahi kondisi fisik, teknik, taktik, kemudian komunikasi juga ada di sini, hampir semua sesi, ini juga sudah kami diskusikan dengan pati-pati yang ada di sini, ini yang menjadi kekurangan, maka ini yang kami benahi dengan waktu yang singkat. Saat sesi latihan, Jafri Sastra menerapkan beberapa tatik baru, diantaranya pembinaan fisik, serta beberapa strategi permainan. Laga playoff yang dilaksanakan di Stadion Manahan Solo pada 8 Oktober, Celebes FC tergabung dalam grup E bersama Persiraja Banda Aceh, Persekakarawang, dan Persepam Madura United.